Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Sobat Hunyah Pena Kita balik lagi di acara Hunyah Pena sore hari ini Dan hari ini saya kedatangan sobat tamu yang sangat spesial Dan luar biasa Dia seorang musisi Dan sudah kesor kemana-mana Baik dia mengulakan solo albumnya Juga album bandnya Keren ya Nah lagunya sudah saya pasang Jadi background musik Oke teman-teman Hunyah Pena Join disini Jika anda punya pertanyaan kepada sobat tamu saya Silahkan loh bertanya Tinggal tulis di chat komen Atau di kolom kotak yang ada tanda tanyanya Tanda tanyanya Susah banget ya Tulis disitu pertanyaannya Kalau nanti keluar saya yang bacain Atau kita berdua yang bacain Oke Halo Natasya Kristi Halo Selamat sore Mas Bro Danang Bintoro Assalamualaikum Bro Oke Sebentar lagi kita Sebentar lagi kita Sebentar lagi saya Maksudnya saya Saya akan Mengundang bintang tamu yang spesial ini Siapa orangnya? Hedi Yunus Si Ayo siapa fansnya Hedi Yunus Cepat-cepat bergabung Nanti lagi kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Hedi Eh anaknya Papi Sali Nongol Hehehe Hai bindi Kamu nonton di kamar pasti Mirsa 14 Halo Saya masih menunggu Kang Hedi Muncul di Layar live IG saya Tadi gak WA sih Katanya musisi muka dulu Tunduk sudah Oke Nah Siapa yang gak kenal Hedi Yunus Ya Siapa yang kenal Semua pasti kenal Apalagi pencerita musik Musik Indonesia ya Mulai karirnya Dia dimulai dari Festival-festival Lagu Festival musik Awalnya itu dari Festival Suara Remaja Vinolya Tahun 2018 Terus Lanjut lagi Di Festival Juara festival Remaja Vinolya Tahun 1989 Ya Luar biasa Lagu-lagunya Ada banyak banget nih Kang Hedi Yunus Ada emosi diri Tahun 94 Suratku 96 Asmara 2000 Best of Hedi Yunus 2001 Doa Album Religi 2002 Ramadhan Ceria Album Religi 2005 Hedi Yunus 2008 Itu dia Lagu-lagunya Ini albumnya juga ada Haruskah Tahun 90 tuh Ada Haruskah Ada Serasa Melepas Rindu Sinar Hati Banyak banget Nanti mendingan kita tanya Langsung sama orangnya ya Saya masih nunggu nih Kayaknya masih cuci muka nih Kang Hedi Kang Hedi Kang Hedi Ini banyak fansnya udah masuk nih Pengen dengerin kita ngobrol Pengen dengerin kita ngobrol di Ngunyah Pena Ngobrol nyantai Penuh makna Gimana acara Ngunyah Pena buat teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat ya Ada informasi yang terserah Ada informasinya Ada hiburannya Ada bercandanya Ada Ada Banyak-banyak lah Yang penting yang baik-baik yang muncul ya Oke Yang sudah hadir ada Cornelia Pra-Paramita Halo Lalu ada Santiana Santiana Cerita Rasa 127 Halo selamat bergabung di Ngunyah Pena Teman-teman Saya masih nunggu nih Sobat tamunya belum juga nongol Oke sekarang kita cari lagi lagunya Kang Hedi yang lain Saya tuh seneng sama lagu Kang Hedi yang paling baru tuh Yang tahajud Duh itu menin Nyas 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 banget Nyas banget Nyas banget Kena hati Nah ini dia orangnya udah nongol nih Sat Cering 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 Hei Assalamualaikum Kom salam Maaf saya dandan dulu menutupi segala macam Karena baru saat ketidur Ih sihat Kang Hedi mah Eh dasar Kasar ya Orang tunduk bisa Emang jam nanya Kang Hedi Jam na tunduk Jam kritis Jam kritis Tadi baru tidur Baru tidur Sabar jam Habis Habis subuh Bangun jam Subuh Haji Bangunnya jam 9 Jam 9 Terus Mandi tadi keluar Keluar dari rumah Ada Ada keperluan Terus Tadi siang Siang tuh jam 1 udah pulang Eh jadi cerita dulu Siang jam 1 pulang Pulang-pulang ke rumah Makanya ditagih janji sama si Neng Irma Neng Irma Si lucu mana Eta si lucu Ada di bawah Dia lagi-lagi Sibuk Jadi Dari kemarin janjiin Ayo-ayo Cepira muka depan Muka superindo Oh hibur diri Karena saya juga Saya juga sejujurnya Udah dari mulai Bayangnya dari mulai Masa pandemi Dari awal Maret Sampai Sampai sekarang nih Udah mau lebaran Berarti udah 2 bulan lebih Hampir 3 bulan kurang ya Belum pernah Supermarket sama sekali Tara Tara sama sekali Baru tadi tuh Ke superindo depan rumah Itu pun baru tadi Sama Neng Irma Sama Neng Irma Sama Bapak Ibunya Mau belanja semuanya Buat belanja Apa segala macem Karena Bener-bener Emang keluar rumah tuh Selama dari mulai Awal Maret Sampai sekarang ini Kehitung baru 4 kali Masya Allah Karena emang Bener-bener Apa namanya ya Bener-bener Bener-bener Yaudah patuh aja gitu Dirumah aja Sepedahan Keliling komplek Itu kan masih suka Gitu Kalau orang ada Gitu Jakarta panas Jakarta panas Di sini juga nih Di sini nih Dari yang mulai panas Dibutuh Terus Dibutuh hujan Terus Sampai malamnya dingin Tapi sebelum-sebelumnya Memang Sebelum-sebelumnya Hujan terus Sebelum Sama itu ya Sebelumnya panas terus Beberapa hari Berarti sama Merata Bogor Oke kemarin Hujan Hujan deras Pisan sampai malam Komo Bogornya Jadi Bogor Dimana Dersama di Daerah Cilendek Barat Bogor Kota Bogor Cilendek Bandara Ya Tang Sanjaya Tarung Semplak Tapi mas Saya sebelumnya Cuma Masih jauh Kang Terus Damang Kang Sehat ya Selama pandemi Di rumah Terut Kumaha Di rumah Selama pandemi Hampir Dua bulan Hampir Tiga bulan Kita Di rumah Kan Kumaha Manggur Nganggur Nggak ada kerjaan Nggak ada job Ya emang Iya sih Maksudnya Semuanya kan Memang Ya semuanya Pekerjaan jadi susah Ya emang kita Semuanya pada gitu Terus Iya seperti yang Seperti yang Kalau yang Kalau yang udah Follow instagram Pasti ngeliat Kesehariannya tuh Apa aja kan Emang di rumah Bener-bener Kalau kemarin Pas lagi Sebelum puasa Dirajinkan Olahraga Terus Kalau sekarang Sekarang sih Bulan-bulan puasa Lebih banyaknya Kalau kegiatan Yang terlihatnya Gitu kan Ya kayak Nerima endorse Makanan Maksudnya Untuk Untuk Berbantu Menjual produk Orang-orang yang Lagi jualan Makanan Ape kebaji Juga Bantuin Gitu kan Karena banyaknya WFKM Ada yang Sekalian Maksudnya Mereka tuh Mereka tuh Pada-pada Bilangnya Yang Tadinya Kerjaannya Apa Sampai ada yang Tadinya Chef hotel Karena Dirumahkan Akhirnya Dia jualan Makanan Sendiri Dari rumah Kayak gitu lah Pokoknya Kalau ngeliat Instastorynya Kak Hedy Tinggal makan Makan Karbo Gula Karbo Gula Karbo Gula Dihajar Komunitas Terbahat Masya Allah Selama Selama Tiga Selama Tiga Bulan Hampir Tiga Bulan Kita Di rumah Ada aktivitas Yang produktif Apa yang Akan Lakukan Produktifnya Produktifnya Apa nih Produktif Menghasilkan Atau produktif Memang Ya Menghasilkan Ataupun Kalau menghasilkan Mungkin Produktifnya Menghasilkan Sebetulnya Menghasilkan Donasi Sih ya Sekarang Mas Kayak gitu Sih Sekarang Saya bener-bener Dari Mulai kemarin Udah-udah Mulai Dirumahkan Terus Ketika Yang tadinya Alhamdulillah Jadwal Udah Udah Penuh Sampai kapan Tiba-tiba Semuanya hilang Semuanya Serna Semuanya Habis Jadi Udah Bener-bener Oh yaudah deh Jadi Berpikir Apa ya Apa yang Bisa dilakukan Untuk Orang-orang Banyak Yang di sekitar Kita Justru Mereka Banyak Yang lebih Tidak Kurang-kurang Beruntung Kondisinya Yaudah Jadi Kemarin-kemarin Sebelum puasa Kan Kayak Konser dari rumah Tapi untuk Menggalang donasi Terus Kemarin Sempat Bikin juga Masker Untuk pribadi Secara pribadi Punya-penyai sendiri Di Bandung Bikin masker Kemudian masker itu Untuk Didonasikan Ke Kayak kemarin Kemarin ke ACT Terus ke Aliansi Kewalianusia Indonesia Untuk disebarkan Jadi bikin Tiga kali Tiga Bikin Tiga Apa ya Yang pertama Saya bikin 125 Masker Yang kedua 185 Yang ketiga Itu Hampir 320 Lebih Masker Jadi Masker gratis Untuk dikasikan Ke Orang banyak Terus Yang produktif Apalagi Kalau Jujur Saya sih Masih belum punya Kepikiran Untuk mencari Uang Maksudnya Karena Memang lagi Nggak bisa Yang nggak tahu Ntar Ini Yang akan dilakukan Nanti kan Insya Allah Tanggal 23 Mei Nanti malam takbiran Bang Serda rumah Ya itu Nanti kita bahas itu ya Kang ya Ya itu Bang Serda rumah Ya itu Memang Itu kan jual tiket Tapi Itu pun Saya bener-bener Apa Nggak yang Bukan Nggak berharap sih Pengen banyak orang Yang nonton Yang berhentikan Orang Hanya karena Memang Pengen Ya supaya Kita sama-sama Saling menghibur Dan sebagainya Itu sih Oke Yang produktif Itu sih Paling Ajib Ajib Kang Ari Akan Dimulai karir Nyanyi Tahun Tahun Berapa sih 86 87 87 Festival Kalau Kalau Ya 8 Jadi Masuk Januari 87 Itu Mulai Belajar Nyanyi Di Elva Music Studio Di Bandung Terus Maret 87 Tadi saya bilang Januari 87 Kan ya Januari 87 Januari 87 Januari 87 Januari 87 Januari 87 Maret 87 Kita masuk Kahitna Bersama Nelitu Terus Berjalan Nyanyi solo Jalan Nyanyi Kahitna Jalan Terus apa namanya Ikutan festival Terus segala macem Kayak-kayak gitu ya Eh sebentar nih boneka mora udah tua Maklum Udah dibuat bantuin Loh promo boneka Loh mengainainan gue lagi Terus Suka mulutnya gak dijaga Kuasa ini mulut dijaga Kampung Apa namanya Bapak Yunus banget sih Bisa Apa namanya Maret 87 tadi Habis gitu udah Nyanyi sendiri jalan Festival segala macem Sama Kak Hitna juga jalan Masih terus sampai sekarang Masih terus sampai sekarang ya Kang Masih Alhamdulillah Dua-duanya berjalan Jadi tahun ini tuh Tahun ini tuh Masuk ke Tahun ke 34 34 tahunnya Masya Allah Sehat terus ya Kang ya Tetep banget gak kelihatan Makan heavy mas Baby face Cep orang Gula ya mas Baby face Alhamdulillah Bagong face Bus Kang Taros Kak Tantangan Tantangan karir sebagai penyanyi Secara lahiria Ataupun Apa Kang Performa Tantangan 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 Sebagai penyanyi Tuh Dari kacaman tegang Kalau Tantangan sebagai penyanyi Tuh Apa ya Ya yang pasti Mood nyanyi Harus tetap dijaga Dalam kondisi Apapun Itu yang terberat sih Sebetulnya Kadang-kadang Saya Kalau nyanyi Karena kan Kalau saya kan Hidupnya dari Off air ya Maksudnya Dari dulu tuh Hidupnya dari off air Gak terlalu Gak terlalu banyak Di playback Atau on air Itu tuh Itu tuh Aduh Kalau lagi Kita kondisi yang Tidak bagus Kita dalam kondisi Bukan kondisi fisik aja ya Tapi kadang-kadang Mood juga gitu Ya Ya harus 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 tetap profesional Dalam 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 bernyanyi gitu Kadang-kadang Manusia Bahkan banyak Kendalanya Apalagi kalau Mungkin kalau musisi yang lain kan Kalau musisi yang lain kan Bermain Dengan Apa Alat tubuh yang lain Alat tubuh Ini mati dia Dari suara kita Tikoro 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 nya Tenggorokannya Lagi Lagi kacau Tapi tetap Kita harus tetap nyanyi Ya Ya selama ini sih Alhamdulillah Selalu banyak Banyak Apa Sering Agak teratasi sih Maksudnya Dalam kondisi Yang dalam kondisi Gimana Karena Karena kita Apa Biasanya Kalau udah yang Udah berjalan Menjalani profesi Itu udah Sangat lama Biasanya kita Udah ngerti Mesti ngapain Ngapain Begitu Kita ketiduran Bangun tidur Suruh nyanyi juga Ya Kita pasti bisa Melakukan Cara masing-masing Bagaimana caranya Supaya kita bisa langsung Cheer up langsung Untuk bekerja Jadi Kalau buat saya Mood sih Mood Mood ya Iya Kalau yang lain-lain Yang lain-lainnya Kayak Kalau misalnya Kita Kita kan harus punya Management juga Kita harus punya Apa namanya Ciri khas juga Gitu-gitu Maka udah Sangat biasa sih Kalau yang utama Yang paling utama Buat saya mah adalah Mood Mood bekerja Mood bekerja ya Nggak ada tip Untuk melatih ini Kami jaga Supaya tetap terima Apa ya Idealnya mah kan Memang harus Pemanasan dulu Harus apa dulu Gitu-gitu kan Tungguan Kadang-kadang Setiap manusia itu Punya Dikasih Dikasih Apa ya Dikasih anugerah Sama Allah Itu Punya Punya Apa ya Punya Cara yang berbeda-beda Gitu Ada yang Ada orang Kalau mau nyanyi Pemanasan dulu Ada yang misalnya IWO Segala macem Ada yang Minum Minum air panas Dulu Ada minum jahe Ada yang Ngem-gem Eta Kencur Ngemut 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 Ada yang Buat-buat Biar bisa Suaranya Lebih Plong Oh Gua mah Aduh Pasti Jajamu Gitu 34 tahun Nyanyi Nggak gitu Ya Enggak Sama sekali Enggak Enggak Nggak pernah Sekali Nyobain Di Bogor Dewi Gita Yang Pas Monyanya Madya Gitu Oh Ngemut Bau Bau Beras Kencur Jadi Dia di Plastiknya Itu Ada Potongan Kencur Kecil Kecil Ya Coba Biar Anget Dikoro Pas dimakan Itu kan Bener Nggak enak Dilepah Lagi Beda-beda Ya Ternyata Setiap Penyanyi Beda-beda Beda-beda Hari Kang Hedima dengan mood Ya Kang Hedimanya Iya Makanya Lebih baik Emang Kalau lagi Mau nyanyi Lagi Mau Manggu Rekaman Itu tuh Memang Memang Punya Ambience Atau Lingkungan Yang Yang Nyaman Kalau misalnya Kita di belakang Panggung Berisik Segala macam Kalau memang Nyaman Bikin nyaman Memang Panggungnya juga Rame Gitu kan Ya udah Kita ngikutin Arus Tapi kalau Misalnya kita harus Terus ya Tenang Gimana Gimana Milih Duduk Diam dulu Di pojokan Atau gimana Supaya kita juga Maksudnya juga Penjaga Kang Ayah single Yang dirilis Nggak Tahun kemarin Atau tahun ini Kemarin Melamarmu Ah Melamarmu Melamarmu itu Dirilis Persis Sebelum Covid 19 Banget Oh gitu Iya Maha tuh Iya itu dia Pas Jadi Rilisnya itu Singlenya Pas tanggal 6 Maret Pas tanggal 6 Maret Ya ampun Launchingnya ya Launchingnya tuh 6 Maret Launchingnya 6 Maret Tapi Alhamdulillah tuh Kalau di Video liriknya tuh Di Youtube Itu bagus Banget Bagus banget Ininya viewersnya Buat Kapasitas saya ya Terus Ya yang Di portalnya Juga bagus Bagus Ininya Apa Apa Pokoknya Impactnya tuh Bagus Cuman Saya nggak bisa Berpromosi Maksimal Udah rencana Sampai promosi Kemana Kemana Ya ke TV Cuman sempet Dua Tiga Kali Program TV Terus Di radio Ya akhirnya Kemarin Kemarin Itu aja Live IG Gak bisa Gak bisa Gak bisa Promo Kumakan Misalnya Dipasangin Jadi background Ngobrol Melamarmu Hei Hajim Waalaikumsalam Miranti Ada Kita Sapa-sapa Dululah Teman-teman Yang join Di Munyah Pena Sore hari ini Kang Hedy Ada Miranti Setiani Waalaikumsalam Miranti Ade Ade Ted Kang Hedy Mak kunyit Kasem aja Itu Jumat tuh Jamu buat Apa kunyit Semuanya Sekarang-sekarang Mpon-mpon Mpon-mpon Iya Kalau mpon-mpon Anak saya Gak bisa Mpon-mpon 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 Kang Ya Saat ini tuh Kalau ngeliat IG-nya Kang Hedy Kang Hedy Ternyata merambahnya Tidak hanya dinyanyi Kang Tapi sudah mulai Merambah ke Industri Kang ini jadi Entrepreneur Punya brand Passion Namanya Sejiwa Eh Tete kumah Sejiwa Tuh Tadinya Teh Jadi udah bikin Dari Berapa tahun yang lalu ya Lima Atau enam tahun yang lalu Segera Eh Tadinya Saya bikin tuh Namanya Hedyunus.co Oh Hedyunus.co Itu bikinnya Baju Kombinasi batik Dengan kain yang lain Jadi Oke Saya bikin Sweater Saya bikin kaos Ini juga Ini Kemenangnya Ini yang lalu saya pake Ini Hedyunus.co Jadi Kayak Dibikin kaos Gitu Hedyunus.co Itu ciriannya adalah Sweater batik Sama kaos Gitu kan Terus Udah berjalan Dari Ada sekian tahun Cuman kan Karena yang ngejalaninya Saya sendiri Saya sendiri Sama ada admin Satu Jadi cuman bener-bener Semua yang dilakukan Semua yang dikerjakan itu Tergantung Kumah saya Karena yang bikin Milih kainnya Milih Coraknya Ngedesain Bajunya Dibikin kayak apa Itu tuh saya sendiri Walaupun saya bukan Desainer Jadi saya So-tawa aja Gitu Karena waktu itu Alhamdulillah Antusiasnya bagus banget Bikin Cuman Iya Seiring berjalannya Waktu Terus Kumahawaktu Kosong aja Bikinnya Kalau lagi kosong Oh gitu Akhirnya lama-lama Udah di tahun-tahun Terakhir tuh Agak stuck gitu Lama gak ada stok Baru bikin lagi Lama gak ada stok Baru bikin lagi Kemarin-kemarin Terakhir-terakhir Bener-bener gak kepegang Bener-bener gak kepegang Kosong lama Satu tahun lebih Terus Akhirnya Saya ngobrol sama Manager saya Si Hanif Ini gimana ya Mau dijalanin lagi Mau diterusin Apa enggak Sayang ini Brand ini Sayang karena Viewer apa Followers di Instagramnya Udah lumayan banyak Terus Orang udah-udah Agak nempel nih Cuman kita harus Harus ganti Ini gimana Supaya lebih Jualan lagi Supaya lebih Ngepop lagi Gak terlalu Bati Udah Akhirnya dipilih Tim dari Bogor Juga kok Tim yang buat Ngejualin ini Apa Nge-rebranding lagi Akhirnya udah Di Apa Dialihin Namanya Ini sama-sama Jadi melakas sejiwa Terus sekarang Jadi kayak gitu Jadi Jadi ya Seperti yang dilihat Di Instagram lah Pokoknya Lebih ngepop lagi Emang lebih Jadi bener-bener Jualan produk Banget gitu Gak cuma baju aja Sekarang jadi Ya jadi sekarang Bikin hamper Segala macem Akhirnya jualan masker Oh Gak Tadinya enggak Tadinya jujur Tadinya pas-pas Dari-dari timnya Ngomong Ini kayaknya kita Mesti bikin masker Dia mesti jualan masker Karena jualan bajunya Menurun drastis banget Sepanjang masa pandemi ini Iya sih Pasti semua Gak bilang Kak dulu ah Saya gak mau Terlalu memanfaatkan Situasi sekarang Gitu kan Kesannya Kesannya terlalu memanfaatkan Situasi gitu Jualannya gitu Cuman Kita coba aja lah Ya tapi kita jualannya Jangan terlalu mahal ya Tapi tetap dengan kualitas yang bagus Kualitas Kualitas maskernya yang bagus Yang memang Gak cuma bikin masker kumpul Gitu kan Masker kain Yang bisa dilapisin Di dalamnya dikasih lapis lagi Terus segala macem Di desain yang bagus Eh raku Alhamdulillah Gitu Ternyata Keren Sudah berapa Berapa Masker yang terjual Kang Ed Kalau yang di melekat sejiwa Aduh Berapa ya Kemarin yang pertama itu Launching Kalau gak salah 500 Satu jam habis Eh belum Satu jam habis 500 pieces Kemudian yang kedua itu Kemarin 750 pieces Itu yang satu jam Kurang habis Yang terus Kesininya Kita bikin berapa Gitu Gak tau deh Sekarang kesininya berapa Karena kita Sekarang Kolaborasi sama RAN Jadi melekat sejiwa X RAN Karena RAN 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 Kolaborasi-kolaborasi gitu Kolaborasi sama RAN Nanti Gak tau sama Ada rencananya Mau kolaborasi lagi Sama Diva Siapa Gitu Itu yang ngurusin tim Semuanya sih Jadi di create Gak cuman semata-mata Jualan baju Aja Udah aja Tapi Kita bikin Bikin brandingan Yang Saya juga Kadang-kadang Kalau cara kerjanya Dengan arti Itu Tengah sama Atau beres Oh Ini ternyata Kita Sekarang Mau kolaborasi sama RAN Sam RAN Kok bisa sih Lo bikin Kolaborasi sama RAN Ya pokoknya Sekarang jualan baju itu Gak Gak cuman Jualan baju Bikin motif Segala macam Gak Tapi Banyak yang kita Bisa lakukan Untuk brandingan Yang lebih bagus Kayak kekinian Gitu Kekinian Betul Kekinian Alhamdulillah Ya lancar ya Kang ya Alhamdulillah Ada next project lagi Kang Selain bikin Melekat sejiwa Cita-cita Kuliner Kayaknya Dari yang kapan ini Udah dari Udah dari Iya udah dari beberapa bulan terakhir Sebetulnya udah 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 banyak yang ngepust Udah banyak yang mau juga Terus Saya juga Dari orang-orang Terdekat gitu Harusnya tuh udah bisa jualan Makanan juga Online Karena Orang di rumah nih Pemantuan di rumah Bapak ibunya Bapak ibunya Si Neng Irma Itu pinter banget Masaknya Jadi yang Yang dijagoin dari kita tuh Ada yamin Ada pisang goreng madu Ada tahu Goreng perset Ada Pokoknya Jam kritis Jam kritis Jam kritis Ngomongin makanan Masak naon Masak apa Masak apa Jadi Nah itu tuh Udah dari kapan tuh Bisa udah Udah mau ngejual Cuman Saya Tadu deh Tadu deh Tadu deh Dari kemarin tuh Bahkan mereka sendiri Yang orang tuanya Si Neng Irma Yadilah Kita bikin Kita jualan makanan aja Lagi belum ada kerjaan Sampai sekarang Ya entah dulu Tapi Tadu deh Tungguin Tungguin dari sayanya dulu deh Saya masih Masih belum Belum Apa namanya Belum Kepikiran Untuk mencoba memulai Masih apa ya Kadang-kadang Saya tahu orang itu Gak enak kan Gak enak kan Dalam kondisi begini Lu memanfaatkan Dengan misalnya Jualan Apa Nyari duit Misalnya gitu Tapi kan emang Gak apa-apa Sebenernya Emang Tidak semua begitu Sekarang makan Iya sih Ya entahlah Lihat 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 ke Indonesia Habis lebaran Mudah-mudahan Ini mah Nunggu Kang Hedy Moodnya naik dulu Iya Moodnya masih Moodnya Sejujurnya Moodnya Bener-bener Masih Mood Nikmatin rumah Banget Karena saya Hampir tiga bulan ini Bener-bener orang mah Udah gusar gitu Udah Mal kemana Saya mah enggak Cicinya di rumah Enak Nikmatin banget Asli Bener-bener Nah Teman-teman Ngunya Pena Kalau Teman-teman Sering melihat Kang Hedy Live Di IG Nah Yang Anda Lihat sekarang Ini adalah Selasar Tempat kerja Kang Hedy Ini nih Selasarnya nih Ini salah satu Tempat favorit Tempat favorit Kang Hedy Siaran IG Di sini nih Tempatnya nih Karena ini lighting Lightingnya Bagus banget nih Tuh Oh iya Bagus Eh Enaknya langsung Blong Langsung Blong Alam Puset Kalau saya mah Jangan lah Malu Ngeliatin lighting Mental-mental Kang Kang Nah Kang Orang-orang tuh Saya termasuk yang Sering nontonin Pola tingkah Neng Irma Sama si Kang Kang Hedy Lucu tak Anak teh Iya Tadinya Waktu pertama Ngeliat Si Kang Hedy Gaduh Putra Dimana Oh Mungkin anak Asuh Saya bilang begitu Tapi lama-lama Ternyata Oh bukan Putri Nasihab Siapa kan Putri dari siapa Orang Neng Irma itu Anaknya dari Apa namanya Asisten rumah tangga Di rumah Asisten rumah tangga Ya mungkin Mau dia mah Anaknya pembantu Di rumah Tapi mereka itu Si Tadi Apa Yang Asisten rumah tangga Sudah kerja di rumah Sudah Kayaknya Pokoknya sudah lebih dari 17 tahun Dari mulai Oh lama ya Kayak keluarga sendiri Ya udah keluarga Sudah seperti keluarga sendiri Pisang Jadi Apa namanya Dari mulai Yang bapaknya Si Didi Didi itu kerja di saya Itu dari Dia dulu sebelumnya Kerja di kakak saya Dari kakak saya Keluar terus Pas dipindah Akhirnya kerja sama saya Dari dia Masih Belum nikah Kerja di saya Terus gak lama Terus nikah Udah nikah Terus punya anak yang pertama Dari mulai punya anak yang pertama itu Udah tinggal di rumah saya Jadi kakaknya Si Neng Irma itu Indra namanya Sekarang udah Kelas 3 SMP Di sekolah ini Dari Dari si Indra Indra juga masih Umur bayi Kan di kampung Di Banten gitu Saya udah bilang Wadi Ntar kalau Anak kamu udah mulai Bisa dibawa Ke sini Udah pindahin aja Bawa ke sini Dari umur berapa Supaya istri kamu Semuanya tinggal di sini Supaya Ya udah Supaya kamu juga Gak usah Gak usah Sibuk pulang Pagi-pulang Pagi ke kampung Gitu Kalau apa-apa Di sekolahnya Di sini Kita bantu Di sekolahin Segala macam Jadi ya udah Sekian belas tahun Tinggal di rumah Udah Semuanya Udah punya Ruangan sendiri Di samping Sumpir saya Sumpir saya Udah lebih dari Sepuluh tahun Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Nek Irma Ini Lahir sebagai Anak kedua Dari umur Dari bayi Itu udah Saya gendom Jadi dari Bayi itu Udah Saya tuh Ngeliat Awalnya Dari waktu bayi itu Eh puter Ini lagi Lagi bayi Ini sini Ini mukanya Kok gak Gak cantik Gak cantik Gak lucu Gak 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 Cuman Ini anak Kenapa sih Ada apa sih Gitu Kok gue Senang banget Digegenom Dari bayi Akhirnya Ternyata Nempel banget Sampai sekarang Ya ampun Setau Saldi Kang Hedima Rada Susah Dike sama Anak kecilnya Eh tapisan Ya ada Anak kecil Dimarahi Dicubit Diinjek Kakinya Buset Kalau Kalau Anaknya Mbak Nel Gue injek Kakinya Wah sadis Eh bener Sumpah Aduh Serius Serius Wancur Bener Bener Dulu Di kereta Di kereta api Budak Ceri Kok itu Ditukar Aduh Gusti Bandung Jakarta Astaga Tilu 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 Tilo Jam Jaman dulu Udah Ya begitu Udah 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 Sampai Di Gambir Mau turun Kan Anaknya Gitu Gue Ambil Kampil Koper Budak Untung gak dituntut loh Orang tuanya bingung kali ya Kenapa anak gue tiba-tiba Lu dari tadi 3 jam Berisik gak mau diem Tuh bayangin jadi Buat anak kecil aja gue injet Gimana orang gede Jangan macem-macem Siapa Yunus Nah itu gimana Kalo sama Neng Irma beda sih Pelakuannya Gak tau ya Gak tau Tapi udah usia juga Kalimantnya selamat Kalo saya sih ngambil hikmahnya Sama Neng Irma ini Jadi pelatihan buat saya Jadi ngelatih saya Jadi ngadepin anak kecil itu seperti apa Ngadepin dari usia bayi Sampai sekarang-usia sekarang ini Harus seperti apa Harus gimana Tapi kebetulan Dapatnya juga si Neng Irma ini Anaknya tuh yang Gak rewel Gak bandel Gak mengganggu Jadi kalo misalnya Kalo diajakin Misalnya diajakin sholat Diajakin sholat kan kebanyakan Anak-anak kecil Iya sih Neng juga gitu sih Masih yang Begitu Allahuakbar Allahuakbar Begitu Maaf sih Bahkan ketidur airnya ini Kalo tarah-tarah dia tidur Iya sering di upload tuh Tidur lagi nyenyak Tidur lagi nyenyak Tapi gak pernah Dia tuh gak pernah Mengganggu aktivitas kita Yang sholat Jadi Gak klik Gak yang Kadang-kadang Ya kita ingetin dulu sih Neng Kalo om lagi sholat Nah Irma gak boleh ngeganggu Ngelewatin depan Om ya Itu gak Enggak dia Enggak dia Enggak dia Enggak dia Cuman dia di pinggir Sejadah Kiewe Nengalikin Muntung kuat Ebat loh kan Kita gini Kita gini Dia dari bawah Gini aja gitu Cuman di pinggir Terus Apa namanya Gak yang Untuk yang nemplok Segala macem Terus Hari-hari juga Kalo sama saya Dia gak yang Gak yang Gak yang apa gitu Gak yang Pokoknya gak mengganggu aja Gak yang Kalau bandal Kalo apa Masih bisa Masih bisa diingetin Masih bisa dibilangin Terus kalo misalnya Dia mau apa gitu Mau itu Nanti ya Nanti ya Iya Dia mau sabar nanti Jadi Ya Kalo yang Sama dia gak cengeng Sama dia gak cengeng Drama iya Tapi gak cengeng Drama tuh Kalo misalnya Dia Kapan tok Gia misalnya Tok gitu Nangisnya udah kayak dipukulin Sekampung Tapi cuman sebentar Jadi Apa namanya Sama Oh sama Kalo saya ketawain dia Akhir-akhir ini Dia suka 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 gak terima Kalo misalnya Di Yang Instagram Akang tuh Yang kemarin Itu pun Saya Kaget Maksudnya Tadinya kan Bercanda Wah Sambil digitin Eh ternyata Pas baru sadangin Eh ternyata dia Baper pisannya Anaknya sensitif banget ya Kalo diketawain itu Dia gak terima tuh Walaupun Ya memang dia bikin salah Tapi kan lucu Jadi lucu Jadi sesuatu yang lucu Kita ketawain Dia gak bisa tuh Dia gak nerima Makanya sekarang-sekarang Kalo bikin video Kalo sekarang saya bikin video Sama dia tuh Kalo dia lagi ngoceh Kenapa sih om Aku dipoto mulu Bilangnya gitu Gak apa-apa nek Oh sama satu lagi Dia tuh baik-baik Udah ngerti Apa coba Sekarang-sekarang kan Suka endorse makan Makanan Dia tuh sebetulnya Yang cuman Yang disukain sama dia Cuman satu Memang coklat Bener-bener coklat Atau gorengan Atau memang buah Nah kalo yang coklat Tapi puding Atau Misalnya gitu-gitunya Sebenernya tuh Dia tuh gak suka Jadi dia tuh Pilihan banget makan Tapi Bantuin om yo Tolongin om yo Apaan ini Bikin ini video Buat temen om Oh iya deh Dia mau loh Dia mau gitu Iya Kayak Udah kayak bintang iklan Digendong Gendong ya nek Ya gendong Makan puding Neng Enak gak? Enak Sedap makan Udah selesai Dia turun Lagi gak? Gak mau Halo Sumpah 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 Kemarin Kemarin Apa ya Oh Buras Lontong Lontong Pakai oncom Neng Minta tolong Teman om Ini Enggak Itu Pasti Pedas Enggak Ini Dipisahin Jadi Baru-baru Si burasnya Dia makan dulu Enak Terus Diam aja gitu Buru-buru kan 15 detik Kematiin Udah selesai Udah Sumpah Nempel Nekak Kang Hedy Atau Pak Dahlah Auranya Pindah Kesedot Yudus Nage Sarwa Ya ampun Ya ampun Tuh ada yang nanya Kang Hedy Katanya sayang banget Sama Neng Irma Iya Siapa Ada Ada Maria Retna Isdika Lufti Mut banget Ya Allah Iya bener Bisa acting gitu Iya bener Ayo lah Apaan sih lo gak nyambung Ah Ya maafnya Mulutnya kah Gini-gini aja ya Nyantai Nggak ngobrol nyantai Kok masa ya WC Kang Terus Lebaran Tentang lebaran Bukan di Bandung lagi Sekarang harus di rumah Kemah Kak Iya Apa namanya Berkahnya sih Berkahnya jadi baru Seumur hidup Sekarang baru-baru Baru-baru Baru lebaran sekarang ini Berberan-beran di rumah Sendiri Biasanya kan mudi ke Bandung Mudi ke Bandung Rumah kakak Gitu-gitu Tapi sekarang Ini lebaran pertama Seumur hidup Lebaran di rumah Sendiri Terus Apa namanya Tapi ya Kumpul sama Orang-orang rumah Jadi Asil rumah tangga Sekulurnya Irma Terus Supir saya Juga Nggak pada mudi Jadi ini Lebaran pertama Saya bisa kumpul Sama orang-orang Yang selama ini Selalu Biasa kita begitu Lebaran Bubar Hari ini Lebaran sekarang Kita di rumah sendiri Cuman ya gitu Ya Maksudnya Ya Nggak ada aktivitas Ke masjid Segala macem Semuanya dilakukan Di rumah Tapi ya Ya antara 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 seneng Cuman ya ada Sedihnya sih Sedihnya Karena memang Kita ya Sekian Sekian puluh tahun Usia kita Setiap lebaran Jadi satu yang Hilar bingar keramaian Gitu kan Sekarang yaudah Kita cukup lakukan Di Lebaran ini itu Bener-bener yang Ya di rumah Sendiri dengan Orang-orang di rumah Gitu Gitu Tapi tetap Masak Segala macem Membuat makanan Tetap Betul kang Saya oke sekarang Belajar jadi imam Buat nanti Buat jadi imam Pas lembara Baca naonnya Baca naon Takbiran Takbiran Nuka hiji Sempat 7 kali Nuka 2 5 kali Seberan Iya 7 Pertama Rokat pertama Yang kedua 5 Ya Orang candi aja Reta Kalau 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 di rumah Kalau Tarawehan Kita tiap malam Jalan Alhamdulillah Terus kang Tentang perjalanan Karir Kak Kedi Dan Kahitna Rumah kang Akankah ada Album baru Buat Kahitna Tahun Tahun depan Setelah Corona Goodbye Ada rencana Nggak sih Kan Rencananya tuh Sama Kahitna Mau Bikin konser 34 tahun Kahitna Di bulan Agustus Tadinya Tanggal berapa sih 16 Iya Tiketnya udah Dijual Kemarin Presale-presale Sudah sold out Segala macem Cuman Sekarang Dengan kondisi Seperti ini Nggak tau deh Jadi dibikinnya Mau dibikinnya Virtual Virtual Apa Kemarin sih Dengar-dengar Katanya Drive-in Jadi yang nontonnya Pakai Nah Tapi Tengnya Masih Menunggu Perkembangan Kalau dengan Kahitna Jadi Kemarin Rencana terdekat itu Kan konser 34 tahun Kahitna Terus Kalau bikin Single Baru Atau apa Masih Belum tau Karena Kalau Kahitna Kan semuanya Apa namanya Perintah dari Yofi Itu kan Yofi Iya Biasanya Biasanya sih Sebelum Biasanya sebelum Sebelum konser Kita bikin single Sekarang Kondisi seperti ini Semuanya Jadi Serba Belum bisa Melakukan Melakukan Perencanaan yang matang Untuk Membuat produk Yang baru Gitu aja Gitu ya Kang Tapi Karena Karena Corona ini Akhirnya Rencana Konser 34 tahun Kahitna Di Di Reschedule Mungkin Dimundurin Atau apa Belum tau deh Ya Kalaupun Misalnya Rencananya Kan tadinya Kita rencananya Targetnya Juni Awal Juni Kita udah selesai Covid Tapi kan tetap Ijen keramaian Terus di cover Setelah macamnya Kan gak bisa langsung Dilakukan Untuk Dalam waktu yang cepat Gitu kan Jadi Itu saya gak tau deh Itu Nanti mesti nanya lagi Ke manajemennya Seperti apa Tapi yang saat-saat ini Saya juga gak pernah nanya Ini jadi konser Kemahanya Gitu Karena Kita tunggu aja Sampai bulan keberapa Ini masih kondisi Seperti ini Oh Kang Ada pertanyaan Kang Ini dari Azelia Putri Ah Ya mah Onakan saya Azelia Putri Nonton Oke Eh Azel Kumaha sehat Jadi tuh Ada rencana Gakkah kita Tur ke Tasik Ada orang Tasik Ya mah Kumaha tuh tur ke Tasik Ke luar kota gitu Sok kayak promotor Promotor nanti 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 Ayo Doain aja Zel Nanti Mbak Mila Sanata Sama tutup Oncom Kolektoran Duh Kang Dari perjalanan hidup Kang Hedy Hingga sekarang Apakah sudah ada Pencapaian-pencapaian Yang sudah Kang Hedy Denggam Saat ini Alhamdulillah sih Maksudnya Rasanya sih Banyak ya Maksudnya Yang Pencapaian yang 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 Buat saya Sampai sekarang Betulnya Sampai saat ini Sudah masuk Ke tahun Ke 34 Tahunnya Itu sudah 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 satu pencapaian Sangat luar biasa Sementara Saya tuh Saya Untuk saya sendiri Ya gitu Saya tuh Orangnya Maksudnya Dari Sebagai Sebagai musisi Atau Sebagai Seniman Atau Sebagai penyanyi Yang bukan Pencetapetting yang tinggi Yang gak laku di TV Yang 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 Kalau Apa namanya Kalau Ya Kapasitasnya Jualannya Biasa-biasa aja Itu menurut saya Tapi Alhamdulillah Masih bisa bertahan Sampai sekarang Masih bisa sering Nyanyi Kemana-mana Masih Ya Ya mungkin Memang Memang Setiap Setiap Apa Setiap Musisi itu Pasti punya market Masing-masing sih Tapi Satu hal Yang selalu saya jaga Itu adalah Untuk Ya karena saya kerjanya Memang cari duitnya Di sini gitu Ya kita punya Etika yang bagus Cara kerja yang baik Disiplin yang bagus Terus Hubungan yang baik Dengan semua orang Itu yang dijaga gitu Karena Untuk mendapatkan Pencapaian yang Sampai Seperti sekarang ini Itu Bukan semata-mata Orang ngelihat Dari kualitas kerja Kita aja Enggak Tapi kalau misalnya Kita Mau nyanyinya Bagus Tapi kalau diajak Foto susah Orang Itu juga tetap Akan diomongin orang Tapi kalau misalnya Kita Memang disiplin Terus Berkomunikasi yang baik Dengan orang Jadi kalau misalnya Memang kita ada telat Terus segala macam Tapi kita langsung Ngomong sebelumnya Itu 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 salah satu Menjaga 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 hubungan yang nyaman Antara satu Dengan yang lain Itu sih Oke Nah Kang Kan ada rencana Akan konser Ramadhan ya Tanggal 23 Mei Berapa hari ke depan nih Bentar lagi Nah itu teh Ide dari siapa Kang Rencana konser Tanggal 23 itu teh Dari Kang Hedy sendiri kah Atau ada tim yang akhirnya Kang Hedy buat konser Yuk Dari Dari Pentasinnya Dari si Kang Iyu Kamu Iyu Ramadhan Jadi Pentasin itu Kan waktu yang kemarin Sebelumnya Saya tuh ada Ngobrol Live IG juga Sama mereka Dari ngobrol Terus tiba-tiba Ya ada satu kan Si Kang Iyu tuh Yang sahabat saya Dia WA Dot Yuk ah Kita bikin konser Ramadhan Ya ayo Tapi emang masih keburu waktunya Karena udah Sekarang persiapan Segala macam Kan udah ntar Keburu lebaran Soalnya Si Kang Iyu ini Hafal banget Lagu-lagu Di album Religi saya Misalnya dia Ini banget lah Seneng banget Dengan lagu-lagu Di album Religi saya Kita bikin yang itu Ayu Ayu Meeting Segala macam Sama tim dari Petasin Yaudah Dari Ketok Palu Ayu Tanggal 23 Mei Nanti Pas malam takbiran Masa Ramadannya Dibikin dari rumah Idenya dari mereka Sebetulnya Teman Ayu Berkembang kita Untuk Perkembangan Ide berikutnya Jadi Yang kita berbicara Kalau saya bilang Jangan Pure Jangan Cuman Nyanyiin lagu-lagu Religi aja Tetap ada Lagu popnya juga Jadi Sebagian lagu Religi Sebagian lagu Pop Karena Siapa tau Yang nanti Yang nonton itu Kan Gak cuman Orang yang muslim Tapi Non muslim Pada Menonton Supaya Bagi Oh yaudah Yaudah Ini dibikin Ntar rencananya Dibikin dari Ruangan Dari bawah Di rumah Kemarin Ada tuh Di instagram Di posting Di sini Saya akan Konser Itu ya Itu bukan ruangannya Iya Itu di ruangan Tengah Di rumah Persepannya udah berapa Semur hidup Berapa kan Semur hidup Gak pernah Ngebayangin Bakalan 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 Nyanyi Dengan istilah Konser Dari rumah Aduh Teka bayangnya Teka bayang Sekarang Tiba-tiba Ya nanti Dari rumah itu Dipasang Dipasang Sapsistem Sapsistem kecil sih Maksudnya Yang gak terlalu besar Jadi Speaker monitor Terus Pakai mic yang Memang mic yang Biasa dipakai Buat manggung Terus Minus one Minus one Nanti Minus one Minus one Sepuluh lagu Kayaknya Berapa lagu Sepuluh lagu Kenananya Sepuluh lagu Sepuluh lagu Mudah-mudahan Gak terlalu kemaleman Selesainya Terus Orang di tetangga Saya gak ada yang Profes Kan mulainya Jam delapan Kan Iya sih Ya paling kan Saya tahu Karena saya udah beli Kan Tuh udah beli Saya mah Udah beli Di Gotix Terima kasih No one Peace Pengen nonton Saya mah Iya Kang Ceritain kang Tujuan Membuat konser ini Kang Tujuannya apa kang Selain ramadhan Ada lagi gak Tujuan yang lain kang Tujuannya sebetulnya Cuma buat Menghibur 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 Orang-orang yang Selama ini Memang Biasanya Nonton konser Di panggung Biasanya Datang Ke gedung Untuk nonton Konser Segala macam Terus Terus Apa namanya Kalau Kalau Bia Kalau yang try-try ini Kan selama masa pandemi ini Memang Orang Saya juga pernah Bikin Nyanyi-nyanyian Dari rumah Gitar-gitaran doang Terus ambil live IG Nyanyi-nyanyian Kan Terkesannya Ya itu juga gak apa-apa Itu juga udah menghibur Dalam kondisi Seperti sekarang Cuman Kita pengen bikin Yang memang Suasananya kita Lebih Lebih serius Dikemas dengan Lebih serius Jadi orang tuh Memang kayak Nonton Kayak nonton Acara TV sih Sebenernya ya Acara TV Tapi Ini di Apa namanya Ini tapi Lewat link khusus Jadi kita Create Sedemikian rupa Dan suasananya Memang kita Memang shooting Dari rumah Tadinya mau bikin Dari studio Cuman Apa namanya Esensi Apa Konser di rumah Ajanya itu Jadi-jadi berkurang Akhirnya Ya udah Kan lu di rumah Di rumah lu aja Ntar dulu ya Gue Anak gak ya Sama tetangga Gue ntar Speakernya Jadi Nanti tuh Gak tau deh Settingnya speakernya Saya gak mau terlalu Keras-keras banget Tetap aja Pokoknya yang secukupnya Untuk saya keren-keren Yang penting Outputnya ke Penonton Yang di Yang di Mana yang di rumah Pada nonton di Handphone atau di Laptop Itu bagus Nah ini Namanya baru Konser sesungguhnya Kang Di rumah aja Ini Kang Heady Iya Konser bener Tidak ada Social distancing Iya gak Kang Iya Iya Enggak Enggak Emang masih ada ya Hai Oke Kang Oke ini ada pertanyaan cepat Buat Kang Heady Oke Buka puasa Teh manis hangat Atau es kelapa Teh manis hangat Kurma atau cilop Kurma Lebaran tahun ini Ketemu langsung Atau zoom meeting Zoom meeting Beli baju baru Atau pake baju lama Pake baju lama Open house Atau close house Close house Walaupun pengennya Open house ya Iya Tukumaha tuh Nanti Yang datang ke rumah Oke Buka instagramnya Buka nanti Dipinggir Dipinggir panger Pada yang liatin Instagram Halo Terus gini Terus gini Terus gini Aduh Pake 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 ketemuan Eh sama beberapa temen Cuman Ya Diam-diam aja Tuh Hukumahan tuh Aduh Karena covid ini kan Covidnya jahat Pisan kan Covid-19nya jahat Pisan Ih Sumpah Yang terakhir tuh Yang positif Tentang Suser yang baru meninggal Yang di Surabaya Yang Meningguan Enggak Enggak menghiraukan juga Kondisi yang harus kita jaga Gitu Jadi Iya betul Ya gak tau lah Itulah pokoknya Nafsi-Nafsi Yunus Hari ini Hari ini Dan yang akan datang Kang Harapannya sih Doa Selalu berdoa 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 Semoga memang Masa pandemi ini Bener-bener cepat-cepat Berakhir Amin Ya Allah Amin Karena kan Yang memikirkan Aktivitas dari Dari saudara-saudara Yang memang Sangat memerlukan Untuk Memenuhi Sangat memerlukan Untuk memenuhi Kebutuhannya lah Gitu kan Itu banyak sekali Dari mereka Yang memang sekarang tuh Sangat-sangat Sangat berkesusahan Kita juga semua orang Seluruh dunia Juga memang susah Saya juga susah Cuman Susah dalam kapasitasnya Masing-masing gitu Cuman Buat orang-orang yang lain Yang itulah Jadi Cuman ya itu Harapannya tuh Gak cukup berdoa Dan menghimbau aja Tapi kita juga harus lakukan Kita tuh harus lakukan Dengan kesadaran diri Jangan menyalahkan Ah pemerintah juga Kebijakannya Maju-mundur Segala macem Ah kalau lo nya disiplin Lo juga gak usah Gak usah mikirin Pemerintah gimana-gimana Kalau memang kitanya Kitanya punya prinsip yang kuat Oh ya Gue harus gini Yaudah Itu lakukan gitu Jangan-jangan nyalahin Jangan nyalahin pemerintah Jangan nyalahin menteri Jangan nyalahin orang lain Nyalahin polisi Kita lakuin dari diri sendiri Untuk Menjaga Supaya kita juga Baik Setuju Setuju pisan Setuju pisan Kang Hedy Hatur Nuhun pisan Sami-sami Hatur Nuhun pisan Nuhun pisan Salam 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 cubit Buat yang Irma Dia gak ada Naik di bawah sih Hatur Nuhun kan Nuhun pisan juga Buat yang lain-lain Ini yang ada di bawah Ini yang udah nonton Nuhun pisan Kang Hedy Yunus Sebentar Saya akan balik lagi Sampai Sampai jumpa di bawah